Kembali, suruh Cukul Bumis dulu, baru saya lepas. Kita harus memberikan semia kita kepada kerenawan-kerenawan kita bahwa pemimpin ini pemimpin yang benar. Tapi beruntung ada... Tentang di grupa Jokowi maupun si Ahok. Apapun aktivitas saya dengan baju kotak-kotak, saya selalu dihawasi maupun dimonitor sampai ke keluarga saya pun seperti itu. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan yang merino. Aduh, tei merino. Buat kita semua tentunya seneng ya. Sekali lagi, kita mulai dengan tak kenal maka tak sayang, betul? Belum tentu, Pak. Karena buktinya sama mba yang kacamata. Saya gak kenal dia, tapi saya udah sayang sama dia. Aduh Pak, kok aku sekali ketawa dong Nah betul Jadi tadi adalah sedikit dokumentasi tentang Jakarta baru Luar biasa teman-teman semua Tentu sangat bernostalbia ya Pak Apa kabar Pak? Sehat? Baik, Alhamdulillah Pak ya Dan bersekerja jarangnya tentu juga beberapa kamu tiapi Kita lihat ada Ibu Dahlia Bafiar Halo, selalu seru Ibu Dan juga ada Bafiar Inilah dia Salah satu direktur Dari Cyrus Network Kita hendang dengan bakat atas panggung Bang 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 Hasan Ya Nah aja Bang, saya ditutup Bagaimana lupa bikin Silahkan Bang Hasan Tepat tangan buat Bang Hasan Iya Sorry semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Kata panitia saya gak boleh Pidato panjang-panjang Pidatonya pendek saja katanya Terima kasih Bang Ahok Sudah hadir disini Bang Dasko Budahlia Bro Faisal Bangin Raja Bilyang Bang Hamdi Bu Philips Serta rekan-rekan Pernator Lapangan Pernator Kecamatan Jakarta Baru Ini para jenderal-jenderal Jakarta Baru Tampangnya kampung semua ini Tapi mereka adalah para jenderal lapangan Jakarta Baru Sejarah biasanya Hanya Milik Orang-orang ternama Hanya orang-orang ngetok Ya Hanya mereka yang biasanya masuk buku Kalau ada gerakan sosial Gerakan perubahan Selamat datang Bang Bim Benyamin Di acara kita Terima kasih banyak Saya ulangi Sejarah biasanya hanya milik orang-orang ternama Orang-orang penting Toko-toko besar yang masuk ke dalam Buku Masuk orang Masuk TV Ya Itu sejarah yang biasanya Kami ingin menempuh cara yang berbeda Kami ingin menuliskan orang-orang penting Yang selama ini mungkin luput dari Pantauan media Ya Mereka semuanya orang-orang biasa Ada tukang kue Mana tukang kue? Ada? Hadir? Oh hadir itu Pak Ferry Ada security Security hadir gak? Blub Blub hadir security? Gimana security? Bagi tugas Ada Agen asuransi Mana agen asuransi? Oh hadir Sopir taksi hadir gak? Sopir taksi Oh itu hadir Sopir taksi Ada sepir taksi Pembina permuka hadir? Ya Hadir? Ada hadir itu gak menunjuk Ada pembina permuka Ada mahasiswa Ada mahasiswi Ada tukang sablon Mana tukang sablon? Ya Ada tukang sablon Jadi mereka orang-orang biasa Orang-orang biasa Tapi ketika pakai bunyi kotak-kotak Mereka adalah jenderal lapangan Jakarta Baru Mereka adalah salah satu orang yang berperan peti Gak masuk orang Gak masuk media Gak masuk TV Tapi mereka Perannya Sangat beti Tanpa ada mereka Tanpa ada orang-orang ini Ya Itu Bahuk belum tentu jadi wakil gubernur loh Ya Tanpa orang-orang biasa ini Jadi ini sejarah tentang orang-orang biasa Banyak cerita menarik Dari mereka Ada yang pernah datang berlumuran darah Tengah malam ke kantor Hanya untuk merapikan daftar relawannya Pak Ferry Berlumuran darah Karena kecelakaan Habis jatuh dari motor Tetap datang kantor Untuk merapikan daftar relawannya Ada yang pernah salah Ngazarin anak Ketika anaknya lahir Yang diazanin anak orang lain Mana Pak Cuslani Yang saking stresnya Mengurus Jakarta Baru Demi Jokowi Basuki Salah ngazarin anak Anak orang diazanin Akhirnya dia Taubat dan mengazarin anaknya sendiri Ada Ada yang putus cinta Gara-gara calon mertua adalah pendukung Berat Voke Mana orangnya Hadir gak Nah itu Singgi itu Putus sementara Sekarang udah nyambung lagi ya Sekarang udah nyambung lagi Karena Jokowi Basuki sudah menang Terpaksa putus sementara Gara-gara Mertuanya Pendukung Voke ada banyak cerita Ada banyak cerita itu yang kita angkat Di dalam Voke Ada Ada imposernya Michael Jackson Indonesia Mana imposernya Michael Jackson Yang suka joget-joget Kayak Michael Jackson Nah itu Itu imposernya Michael Jackson Di Indonesia Jadi banyak orang Orang biasa Yang ketika sudah selesai Pilkada Balik lagi Jadi orang biasa Tukang bunga Mana tukang bunga hadir Belum hadir tukang bunga Tukang bunga balik lagi Jadi tukang bunga Yang mahasiswa Kembali lagi jadi mahasiswa Sopir taksi Kembali lagi narik taksi Gak ada yang boleh main proyek Mereka orang biasa Nah Salah satu bentuk Apresiasi kami Dari seharusnya Dari perlawan Jakarta Baru Adalah mengabadikan mereka Dalam buku Serdadu Jakarta Baru Biar sejarah Biar sejarah Biar sejarah tidak hanya Biar orang-orang nama Tapi juga bikin mereka Orang-orang biasa Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Tangan ya Tangan disapa Sama Bang Hasan Tangan disapa Sama teman-teman semua Bosannya acara hari ini tuh Khusus untuk Silaturahmi juga Karena kita udah Malah ketemu katanya ya Ya sekalian buka bersama Sekalian Silaturahmi Dan tentunya Tidak lengkap Kalau kita tidak Mendengarkan Sebuah sambutan Dari Salah satu Tama kehormatan kita Pastinya Yang telah hadir Bersama kita Bapak Basuti Cahaya Purnama Pak Ahok Selaku wakil Dulu dari DKI Jakarta Silahkan Waktu yang tepat Kamu persilakan Ya pertama-tama Saya bersama-sama Selamat sore semua Ini merupakan Satu kehormatan Satu kebanggaan Buat saya Saya tulis disitu Hidup Hasan Tangan Tangan Kenapa saya tulis Hidup Hasan Karena Terusnya Kalau tanpa Hasan Untuk acara Seperti ini Tidak mungkin ada Karena saya tahu persis Dari dulu Saya berpolitik Yang namanya Relawan saya Itu tidak pernah Hubungin saya lagi Itu pengalaman Saya berpolitik Sejak tahun 2003 Kenapa? Karena minta 5.000 rupiah pun Kami tolak Jadi kalau ada yang datang Minta proyek lagi Minta perusaha lagi Saya tidak tahu Bukan relawan saya Ini sangat gampang Membeda-bedakan Kenapa saya tulis Hidup Hasan Persoalannya juga ada Sekarang Saya tidak tahu lagi Yang mana yang bela kami Nah dengan acara seperti ini Ini satu hal yang luar biasa Buat saya Saya sangat Senang Walaupun Hasan Termasuk orang yang suka Joret-joret saya Sebenarnya dulu Jadi dia tidak bisa terima Kalau itu muncul Tidak bisa terima Coret Tapi ini tidak terjadi Akhirnya kita berkumpul Dengan satu tujuan yang sama Kita jadi satu semangat Nah sekarang banyak sekali Kami juga setelah kami jadi Banyak sekali hal yang Pasti Para relawan juga Ada yang kecewa Misalnya waktu saya dulu Pengalaman saya Waktu saya dari partai PIB Untuk jadi anggota DPRD Itu banyak relawan Tapi juga Banyak juga Yang palsu juga Pengen dapat sesuatu Begitu saya masuk ke DPRD Marah sama saya Bumbaran Gak ada Hasan Yang kumpulkan Saya pun gak tahu yang mana Yang relawannya benar Mana tidak Yang bisa kumpul seperti ini Tidak ada kumpul buku Lalu Waktu calon bupati Puncul lagi Relawan-relawan lagi Eh jadi bupati Begitu jadi Bubar lagi sebagian Yang pengurus Yang minta proyek Karena masih saya usir Begitu saya calon gubernur Yang relawan saya Yang sebagian Tapi juga banyak Yang bertahan tentu Yang bertahan itu Justru yang tidak kita kenal Sebetulnya Yang kita kenal Yang ngotot-ngototan itu Begitu minta sesuatu Kita tolak Bubar Saya calon gubernur Tim inti saya Itu nyebran Kelawan saya Karena mereka berpikir Saya menang Karena dia Nyebran Lalu saya Harusnya jadi gubernur Babel sebetulnya Oleh dari Berhitung Timur 63% Ya tapi karena Bawa ke EMA Juga ada minta Nyogok-nyogok Lancaranya begitu Maka Denny J.A Maka saya bilang Saya support Hasan itu Karena saya agak sebel Amin orang Gitu Saya terus Serem saja Maka salah satu Saya tanya Saya harus tentuknya apa Nah salah satu Tujuannya Pengen Keluar sesuatu ini Saya berani buktikan Denny J.A Tidak berani Ada quitcon Untuk Provinsi Bangka Belitung Padahal zaman itu Semua Metro TV Dia pasti quitcon Untuk Pirgu Untuk Pirkadal Hanya Bangka Belitung Tidak ada quitcon Kenapa Dari laporan polisi Teman-teman saya Waktu jam 2 Sampai jam 7 malam Dihitung Saya menang 7 ribu Sudah menghilangkan Hat pilih orang gitu banyak Tapi polisi Nggak bisa jadi saksi Cuma teman Bisa kasih tau Lalu antara Keluarkan Berita pendek Tahuk serang mengejutkan Menang Jam 7 malam Mati lampu Karena kita Nggak punya Hasan Cyrus Itu Nggak kenal Saya Saya tidak ngerti Sistem Relawan yang Semangat Yang Yang militan Ini mesti ada Koordinatornya Mesti ada Satu yang Mengerens Saya tidak punya Waktu itu Sehingga jam 7 malam Mati lampu Ambil jam 11 malam Tambah 21 ribu Di 3 KPUD Dan kami Lihat dia bisa tahan tangan Lalu DINIJA Mulai main dengan media Bahwa Eko Maulana Menang tipis Atas Ahok Jam 11 malam Menyala Lampunya benar-benar Sekala 14.800 Nah kita bisa Buktikan Banyak sekali Yang datang 50 ribu Datang Dihilangan Akhirnya Sampai ke MA Bisik-bisik Mesti Stor 5 miliar Kalau mau menang Waktu itu Bukti Tidak ada Nah begitu Kita tidak mau stop Keluarnya Ketusan Ini bukan Ini bukan Wawanan kami Padahal 2 minggu Ditunggu terus Nah saya mengerti Sekali yang terjadi dalam Nah makanya saya bersyukur sekali Ketika saya masuk ke DPR RI Nah saya cuaik aja lah Namanya juga coba-coba Itu ya Hanya dengan tim kita jalan Tetap tidak ada Terkoordinir seperti ini Makanya saya sangat bersyukur Saya serius pulih hidup Hasan disitu gitu loh Karena ada Serius network Orang-orang yang militan Yang bekerja karena harapan Saya selalu percaya Saya masuk ke politik Bisa bertahan 10 tahun Di dunia politik Tanpa menyogok Dengan melawan Begitu keras Karena orang menaruh harapan Bukan karena uang Nah orang-orang menaruh harapan ini Yang militan ini Mesti ada koordinatornya Mesti ada yang menulis Mengenang dia Makanya ketika Hasan minta Saya datang hari ini Saya bilang saya datang Dan satu minggu Saya pikir Boleh nanti kasih saya Satu hari Setengah hari yang lebih baik Untuk Lebih pendek gitu ya Nah tapi ini gak bisa Kemudian saya sekalian Berterima kasih Kepada para relawan Saya ingat Masih banyak tukang kue Ada beberapa tukang kue Jualan di marah-marah Ada orang Banyak Saya dengar juga Pakai baju kotak-kotak Disuruh copotin Naik bus juga Agak diancam Ini banyak sekali Dan saya tidak pernah Ketemu mereka Hanya mendengar saja Termasuknya mengarang lagu Nah tapi saya bersyukur Ada Cyrus Network Ada Hasan Yang bekerja sangat profesional Mengumpulkan Orang-orang yang militan ini Dan masih dikenang Dan kita tetap bersyukurah Itu yang lebih penting Dan saya harap Bersyukurah yang tidak putus Minimal ada koordinator Untuk mengatur Para militan-militan ini Untuk bekerja Sedadu ini Supaya kita tetap militan Karena Indonesia masih membutuhkan Saudara-saudara Terima kasih Terima kasih Pak Ahok Sanggitannya Sangat luar biasa Bangkitin semangat dong Pastinya Suaranya mana sih Saya mau tanya Saya mau tes ya Pak Suaranya masih benar Enggak semangat nih Seperti yang Pak Ahok bilang Relawan Jakarta Baru Apa kabar? Baik Sekali lagi ya Relawan Jakarta Baru Apa kabar? Suar biasa Untung jawabnya begitu Pak Karena temen saya Kalau saya tanya Apa kabar? Jawabnya beda Saya tanya Apa kabar? Dia bilang begini Pak Dasyat luar biasa Inbox laut aja Wah temen saya alay Pak Udah alay ikut MLM lagi Alhamdulillah Temen Jakarta Baru Jangan seperti itu ya Nah Komedi Ya Mungkin temen-temen yang sering Melihat stand-up komedi Di Metro TV Atau dimanapun itu berada Mungkin tidak asing Dengan wajah saya Tolong Tunjuk tangan Supaya harga diri saya Nggak jatuh Ternyata nggak ada ya Nggak apa-apa Mungkin temen saya Kali dikenal Bukan sayanya ya Kita beri tepuk tangan Buat AW Di sini ya Pak ya Untuk menghibur Bapak ini Jadi kesuksesan saya itu Ada di tangan Bapak Kalau Bapak-Bapak Nggak ketawa Saya nggak sukses Jadi mohon bantuan ya Ya saya ini Iya tuh Nggak dibayar lagi Di Ansem nih Aduh serem banget nih Saya Nama saya AW Saya itu orang Bekasi Pak Orang Bekasi Nah disini saya mau curhat sedikit ya Pak ya Bang Auk nih Mau curhat sedikit nih Saya ini orang Bekasi Tapi kerjanya di Jakarta Jadi Bulat balik Jakarta Jadi punya temen banyak Temen-temen orang Jakarta Banyak Nah saya itu Karena saya orang Bekasi Saya itu sering dihina-hina Pak Sama temen-temen saya Anak Jakarta itu Katanya gini Kan saya bilang Eh main dong Ke rumah gue di Bekasi Oh manis Bekasi itu panas Jauh Alay Kampung Gitu Ya kan saya sakit hati Emang bener Cuman ya jangan gitu-gitu banget Gitu maksudnya Ya kan ya Terus kata dia gini Bekasi itu jauh Saking jauhnya itu Udah deket sama Aherat Sakit hati saya Katanya kalau dari Bekasi Mau ke Aherat Tinggal naik ojek Bayar 5 ribu Sakit Pak Padahal 7 ribu yang bener Saya udah pernah ngawar Bang 5 ribu Gak bisa dek Saya udah sering Gitu Tukang ojeknya pakai rompi tuh Pak Guyuban Ojek Aherat Gitu Iya tuh temen saya tuh Kurang aja Terus katanya kalau di Rukun Islam itu Ada naik haji Bila mampu Kata temen saya Kalau orang Bekasi beda Ke Ancol bila mampu Aduh Sakit Pak hati saya Pak Padahal saya jangkan ke Ancong Teman mini aja belum pernah Iya beneran Terus lagi ya Kata temen saya tuh Kalau ke Bekasi nih Naik mobil Itu gampang Naik mobil Tutup mata aja Kalau jalannya udah geradakan Berarti udah nyampe Astaga Sakit tadi saya Padahal salah itu Yang bener Kalau naik mobil ke Bekasi nih Tutup mata Buka jendela Kalau udah bawa-bawa sampah Berarti udah nyampe tuh Bantar Gebang Beneran itu ya Itu Bekasi tuh identik banget Sama Bantar Gebang tuh Pak ya Sama tempat membuangan sampah akhir Itu saking identiknya Mungkin tuh kalau transformer Jatuhnya di Bekasi tuh ya Itu Optimus Prime Jagoannya jadi truk sampah Itu baru Senjatanya bukan pistol Bukan pedang pengki Pak Nama karung Maksudnya dikebukin gitu ya Cuman saya rasa nih Kalau Apa Transformer jatuhnya di Jakarta Bekasi tuh gak tahan lama Pak Kenapa? Lagi tidur gitu Tinggal Itu yang mending-mending turun Yang buluk-buluk malu Dia Itu muka malu Nah yang saya bingung Pak Ada di Bekasi tuh Daerah namanya Rawal Panjang Yang panjang apanya Ya udah saya gak turun Saya bingung kan Pak ya Bapak Masa nyaman-nyaman saya sama Bapak sih Apa nih Itu Pak ya Itu dia Saya tuh kerja di Jakarta Ya naik motor Pak Banyak kah naik motor Cuman saya Emang macet lah Macet gimana-mana Cuman Saya keselnya itu Kenapa Kalau orang itu Gampang emosi Kalau macet Gampang Pak Muka standar Muka standar Muka modifan Pak Muka modifan kayak apa Mukanya dihebras Atau ibu ngurin nekin Atau lehernya dipapas Kok jadi ceper Segini ya kan Itu aneh Kayak mobil aja gitu Ini lagi bulan puasa Pak ya Lagi bulan puasa Katanya kalau lagi bulan puasa itu Setan tuh diikat Wah saya gak percaya Pak Gak percaya saya Kemarin saya lagi di perempatan Itu ada setan Di percaya muncul Pak Saya lagi di perempatan Eks motor Set Ngomong merah berhenti Ada setan muncul Pak Misun kan misun misun Alek-alek Oh setan Setan itu Pak Menggoda saya Kalau Saya akan memberikan kesempatan Pertama kepada Profesor Dr. Hamdi Muluk Beliau leher di Padang Panjang Sumatera Barat Tahun 1966 Jadi saat ini usianya 47 tahun Beliau ahli psikologi politik Guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Dan sudah banyak buku-buku Yang beliau tulis Terkait dengan Dinamika demokrasi dan politik Di Indonesia Yang kedua yaitu Doktor Bapak dokter Philips Vermonte Beliau kepala Divisi Riset Politik dan Hubungan Kerasional CSIS Beliau juga dosen Di beberapa universitas Di Indonesia Memperoleh Memperoleh PhD Glam PhD Di Di Norton University Dan masternya di University of Adelaide Dan yang ketiga yaitu Kita berikan kesempatan kepada Penulis buku Sedadu Jakarta Bapak Abdul Mepalah Beliau penulis dari dua buku Sebenarnya yaitu buku Sedadu Jakarta Dan juga G20S BKI Namun disini akan coba kita ulas yaitu buku Sedadu Jakarta Baru Disini kita coba melihat bahwasannya Kehadiran Sedadu Jakarta Baru Ataupun Relawan Jakarta Baru Merupakan sebuah Fenomena yang sangat luar biasa Yang diikat oleh ide Tidak diikat oleh Kepentingan materi semata Namun mereka bergerak Atas ide besar Untuk memperbarui Jakarta Dan yang kedua Yang ingin coba Saya ingin coba sorot Ini terkait dengan Kehadiran Saya harus ngertor Itu sendiri Banyak yang mengatakan bahwa Konsultan politik Sama ini Memberikan Servis-sifatnya Hanya pasif Namun terbentuknya Relawan Jakarta Baru Ataupun Sedadu Jakarta Baru Ini Merupakan terobosan Yang sangat penting Dalam dunia Industri politik Konsultan politik Bahwasannya Konsultan politik Tidak hanya berada Di belakang meja Namun Mereka hadir Di tengah-tengah masyarakat Menggerakkan Secara rapi Para relawan-relawan Yang akan mendorong Proses politik yang ada Sehingga Dari Diskusi kali ini Kita bisa menangkap Dua hal Yaitu Dua buah Fenomena besar Yaitu Kehadiran Serdaru Jakarta Baru Dan yang kedua Yaitu Kehadiran Saya harus netolog Sebagai sebuah Konsultan politik Yang memberikan Warna tersendiri Dalam industri politik Di Indonesia Kita berikan Aplaus juga Kepada Saya harus netolog Dan langsung saja Kesempatan pertama Saya berikan kepada Prof. Dr. Hamdi Muluk Di sini 6 menit 6 menit Saya diminta oleh Panitia Untuk Memanage Diskusi kita Silahkan Terima kasih Lama Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali Berada di sini Saya melihat Pak Ahok Sudah cerah di wajahnya Salam Pak Ahok Lampang Bim, Bang Hasan, Bang Indra Lengkap kita disini Dan yang paling pohoman Ini tamu-tamu kita ini, Relawan Jekala Salam Salam Jakarta Baru Saya Melihat buku ini Memang harus memahami Satu hal Hasan ini Orang yang kelebihan kreativitas Hebar sekali ini Hasan Maksudnya begini Saya berpikir Soal Serdanu Baru ini Soal Serdanu Jakarta Baru Soal Relawan ini pas Kemenangan Pak Ahok Pak Jokowi Basuki Di Jakarta Baru juga Jokowi Basuki Selesai udah ini Jadi gak ada lanjutannya Ternyata masih berlanjut Jadi Saya pas menerima ini Saya bilang Gila ini Hasan Saya bilang Kreativitasnya udah habis-habis Jadi Saya gak kepikir ini Bahwa ini bisa dibukukan Bahwa pengalaman-pengalaman Pengalaman Serdanur-serdanur Kata Baru ini bisa jadi Jadi Kita katakan Kalau kita anggap ini bisa jadi Bet Kalau betul bisa jadi bestseller Oh ini bestseller Ini ya Ya mudah-mudahan bestseller Bersambung ya Tiba-tiba bisa bestseller kan Saya bilang Hebat juga nih Naluri bisnisnya Hasan Luar biasa ini Ini pertama ya Jadi saya kira Tapi gini Buat kita Apa pentingnya buku ini Pas baca buku ini Saya teringat juga Ada buku Tentang Kesaksian Orang-orang biasa Di Di Persiwa G30S Aduh judul bukunya apa itu ya Jadi Ini Indra tahu persis ini ya Ini Indra di sejarah Jadi kan Ini orang histori ya Sejarah tuturan dari Ya orang-orang biasa Nah sekarang Bagaimana kita menarik jikmahnya Dari orang-orang biasa ini Apa Bagi saya Ini mungkin pertanyaan yang penting Itu begini Ini kan menjadi fenomena Menghentak banyak orang Kenapa Bisa Dalam Pesimisme politik kita Yang selalu dikatakan Politik kita tuh gak jauh-jauh Dari transaksi Kepalsuan Tidak ada ketulusan Wani biru Ya Tiba-tiba Ada sebuah semangat Voluntarism Voluntary Ini kalau bahasa Imiahnya kan Itu bisa Bisa muncul di situ Jadi ini Membawa kita Kalau Ini membuka wacana Imiah Ini kan psychology of voluntarism Faktor psikologis Apa yang membuat Sebuah gerakan Voluntarism Bisa Sehebat Seluar biasa Dan Sefenomenal Peristiwa Apa Sefenomenal Relawan The Going Aho Jakarta Baru Ini Yang nanti Kita lihat bukunya sekarang Serdadu Jakarta Baru Ini Tiba-tiba Orang disadarkan Kok bisa ya Di tengah Pesimisme Yang melanda Politik Indonesia Paling tidak dalam Kan kira ya Sepuluh tahun terakhir Inilah Kita melihat Sebenarnya Gairah yang besar Dalam Voluntarism Itu Terakhir itu adalah Ketika kita Menumbangkan Orang baru Nah dalam konteks ini Ya Kita bicara juga Atau begini Apakah ini Fenomena ini Bisa kita pakai juga Perspektif teoretiknya Adalah Semacam Sosial movement juga Jadi kita lihat Kalau kita mau Membesar-besarkan Arti dari Kemenangan Jokowi-Ahok ini Bisa lah kita katakan Ini sebuah Gerakan sosial Baru Ya Oh Satu menit lagi Oke Jadi Kita back ke 98 Itu pertama kali Kita punya Gairah yang besar Ya Dalam gerakan Solidaritas Waktu kita menumbangkan Artu Nah itu kalau kita cari Teori politik itu Sosial movement Gerakan sosial Nah saya kira Sudah mena Sukarawan Jakarta Baru ini Ada kesamaannya juga Dengan gerakan sosial Satu Saya kira Pada gerak Pada konteks Pemilihan Apa Kampanye Jokowi-Ahok ini Ada juga Isu bersama Yang menjadi Common platform Yang merangkai Semua kesadaran orang Pada platform yang sama Jadi saya kira Ada bersamaannya Karena sebuah gerakan sosial Ada selalu dua unsur Ada isu bersama Ya Ada kesadaran bersama Ada harapan bersama Ya Sosial isus yang sama Ya Yang kedua Pengorganisiran Dalam konteks ini Siapa lagi Organisatornya Kalau bukan Memang Jadi bertemu dua hal itu Jadi kalau isu bersama saja Tidak diorganisi Tidak jadi Nah ini Saya kira Yang terjadi Jadi ada isu bersama Yaitu Orang berhasil Disadarkan Bahwa Jakarta Perlu perubahan Jakarta Perlu kesadaran baru Jadi ada sebuah Psikologi Of hope Yang meliputi Semua orang Dan itu kesadaran itu Dilihat secara jeli Oleh Si Lewis Network Dan dikemas menjadi Sebuah gerakan sosial Yaitu gerakan Serdadu Jakarta Baru ini Nah ini saya kira Yang bertemu Nah tentunya Di luar itu Sebenarnya ada Fakta-fakta yang juga penting Tapi ini kita bahas Bahwa sebuah Gerakan sosial itu Perlu Mendapat Fondasi-fondasi Legitimasi sosial Yang mencukupi Terutama Legitimasi Moral Ya Legitimasi Apa ya Yang paling penting moral Sebenarnya Dan baru sebuah gerakan itu jadi Dah Ketika orang diminta Berpartisipasi Dalam konteks seperti itu Memang Bayaran bisa menjadi Tidak lagi penting Karena orang Dipingkai dalam sebuah Kesadaran bersama Bahwa ini adalah Kepentingan bersama Saya kira ini yang membuat Gerakan Jakarta Baru ini Menjadi Seperti ini Dan hasilnya seperti yang kita lihat sekarang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Cyrus yang undang sini Saya baca bukunya dan saya kira menyentuh dan menarik sekali ya Karena dari buku ini saya belajar bahwa Sebuah kampanye itu harus dikelola secara disiplin Jadi sebelum pemilu Jakarta kemarin Saya kira saya amati Sebetulnya kampanye-kampanye sebelumnya itu Dimenangkan secara gak sengaja Artinya asal lebih baik sedikit dari kandidat sebelah Dia pasti menang Tapi kemudian dengan pilkada Jakarta kemarin Kita lihat bahwa kampanye itu harus dikelola Ada sistemnya Ada disiplinnya Ada organisasinya Dan itu dikelola dengan baik oleh Apa namanya teman-teman di Cyrus Network Dan juga dengan kehadiran relawan-relawan yang antusias Yang share Dia punya pemikiran yang sama dengan si kandidatnya Dan saya kira buku ini penting Karena di dalamnya memperlihatkan bahwa Dalam kampanye modern hari ini Terutama kita ini kan baru juga mengadopsi pemilihan langsung Pilkada itu baru mulai tahun 2005 Jadi sebetulnya pemilinya belajar Kandidat belajar Tim kampanye juga belajar Tim sukses semua belajar Bagaimana mengelola pilkada yang sifatnya langsung Karena hubungannya adalah langsung Antara si kandidat dengan si pemilih Nah saya kira Pembentukan relawan yang dikelola oleh Hasan Cyrus Network Dengan bantuan bapak-bapak semua Itu ada satu bagian penting yang Jarang dibahas mungkin Tapi saya kira secara internal sering dibahas Bahwa kampanye itu perlu narasi Storytelling Jadi si relawan Atau tim kampanye itu punya narasi yang sama Tentang si kandidat Sebelum ini kita gak pernah pikir begitu Sebelum pilkada Jakarta Jadi biasanya kalau orang kampanye zaman dulu itu Pokoknya video saya orangnya hebat Sebetulnya masyarakat tuh gak tau Gak tau kenapa orang ini hebat Tiba-tiba aja dateng Lalu mau jadi pemimpin Tapi dengan Kehadiran relawan Narasi itu bisa dibentuk dan bisa disebarkan Jadi storytellingnya ada Ya misalnya kalau tadi Pak Prof. Hamdi Boluk bilang Masyarakat itu sedang jenuh Politik begitu-begitu aja Korupsi gak hilang-hilang dan lain-lain Di tengah Apa namanya Pesimisme Nah seperti Pak Basuki tadi bilang Ada Mub Yang dimunculkan Narasi itu langsung nyambung dengan Masyarakat pemilih Ini kebetulan saya sekolah di Waktu itu ambil S3 di Amerika 6 tahun Dari 2005 Sampai 2011 Jadi saya Karena ada disitu Lihat bagaimana waktu itu Obama keluar Muncul jadi Presiden Obama itu Waktu mulai muncul Gak dikenal Survei-survei itu Cuma dia Popularitasnya kurang dari 2% Jadi bayangin Orang yang popularitas cuma 2% Seperti Obama Bisa mencalonkan diri Dia pertama-tama Harus lawan Hillary Clinton Dari partenya sendiri Konfensi kan Hillary Clinton itu Popularitasnya 100% Itu ibarat Semut lawan gajah Ini kalau istilahnya Teman saya suni Waktu kampanye dulu itu Kita ini semut Lawan gajah Saya gak percaya Bawa aja mau gue Jadi Itu Obama Lawan Hillary Clinton itu Semut sama gajah 2% lawan 100% Tapi apa yang terjadi Waktu itu Kira-kira Saya bukan mau menyamakan Amerika sama Indonesia Tapi di Amerika Waktu itu orang sedang Jenung perang Perang Iraq Bosan dengan Bush Dan lain-lain Orang pesimis Datang Obama Yang bilang Saya mau change Narasi yang dia keluarkan Adalah change Dan dia melakukan itu Lewat relawan-relawan Anak-anak muda Yang kalau orang-orang tua itu Gak nyambung sama Obama Kalau orang tua Amerika itu Lebih banyak yang Woy perang itu bagus Amerika itu Negara paling Super power Dan lain-lain Mendukung perang Dan lain-lain Tapi anak muda Yang pendidikannya Lebih baik Pergaulannya berbeda Itu senangnya Gak senang perang Kira-kira kan gitu Lalu dia Membuat Relawan Yang menyebarkan Narasi Jadi storytelling Dan itu hanya bisa dilakukan Lewat kampanye door-to-door Dan kampanye door-to-door ini Saya kira kunci yang kemarin Dilakukan lewat Perekrutan Korcam Pelurahan Dan lain-lain Itu membuat Narasi itu mungkin Dibangun Saya kira sumbangan terbesar Dari Sirus Neto Dan teman-teman Relawan kemarin Adalah dalam soal kampanye Bahwa sekarang Semua politisi Kandidat Siapapun yang mau jadi Pemimpin Anda harus punya narasi Kira-kira apa yang membuat Anda itu menarik buat orang Kalau gak punya itu Saya kira jangan harap Bisa menjadi pemimpin Yang baik di Indonesia Yang terakhir Mungkin ini buat ke depan Saya baca Sebagian besar Relawan ini Apalagi tidak Yang dibukukan Itu usianya muda Populasi Indonesia ini Sekarang muda 60% populasi kita itu Umurnya di bawah 40 tahun Artinya apa? Model-model kampanye ke depan Model-model Komunikasi ke depan Pasti digital Online Handphone Dan lain-lain Dan itu semua adalah Wilayahnya anak muda Yang waktu lahir Udah handphone udah ada Udah kayak hak asasi manusia Itu handphone zaman sekarang Internet juga udah ada Dan lain-lain Kedepan saya kira Semua platform kampanye Itu harus berbasis Online Dan kuncinya adalah Menggunakan narasi-narasi Yang bisa dibantu oleh Model-model kampanye Yang seperti dilakukan oleh Teman-teman Sirus Network kemarin Ketika membantu Pak Jokowi Dan Pak Tasuki Saya kira itu Lantar dari saya Terima kasih Kampanye tersebut Dikelola secara Simpli Barangkali yang terakhir Kepada Bapak Abdul Mufalah Bisa menceritakan Lebih dalam Bagaimana Gerakan Serdan Jakarta Baru ini Dialami oleh Para relawan Jakarta Baru Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Saya ingin memulai Narasi saya pada sore hari ini Dengan pertama kita kasih aplaus dulu Buat Sirus Network pada sore hari ini Karena saya melihat bahwa pada hari ini Sesungguhnya Sirus Network ingin membuat sejarah baru Dalam Dalam Politik berkampanye itu sendiri Kenapa? Kenapa saya sebut demikian? Karena Selama ini Tantangan yang paling banyak ditemukan Di Tingkat Para Tim sukses Baik itu di partai Maupun di Tim sukses yang dibentuk oleh Mesin politik Saya tidak menemukan Yang punya nilai seni Atau keunikan tinggi Seperti yang ada di Serdan Jakarta Baru Saya harus akui itu Kenapa? Karena sebelum kita melakukan penulisan ini Saya pun melakukan Mencoba menyelami betul Pola yang dilakukan oleh Sirus Network ini Di sebuah kota Waktu itu ada pilkada di sebuah kota Dan saya ingin menyelami betul Bagaimana sih proses yang dilakukan Dan betul Pak Saya ingin katakan Bahwa Lebainya Bumi langit bisa menjadi saksi gitu ya Bahwa betul-betul yang disebut dengan relawan Di bawah tidak dibawai rengisi Selama ini kan kita mendengar saja bahwa Ah itu Ya di mulut tidak dibayar Tetapi di belakang Dibayar Hari gini kok ada Ternyata saya menemukan Sejarah baru yang ingin dibuat oleh Sirus Network adalah Mengubah Alter campaign Dari yang tadinya pragmatis Menjadi idealis Menjadi idealis yang dimaksud seperti apa? Menjadi idealis dalam pengertian bahwa Ada Sebuah gerakan Jika Anda berada pada sebuah garis yang Dikampanyekan atau yang diusung itu adalah Ide atau gagasan terhadap perubahan itu sendiri Maka misalnya orang akan bergerak Dan itu sudah dibuktikan ketika Jakarta Baru Kami mencoba mencumlah Dia rela Parkir mobil Lalu kemudian koordinasi kepejaten Malam-malam Sampai Kepejaten ngapain? Ngambil Atribut Diongkosin Enggak Pakai taksi sendiri Pakai mobil sendiri Ada yang tadi Mana yang Si siapa? Yang datang malam-malam berdarah Silahkan Dicek ke kampungnya masing-masing Terutama Pak Ada satu lagi kita Menulis disitu Pak Malik Sampai dituduh kafir Kehilangan cara Gak ada cara lain Ambil mic di musholah Teriak Kalau gue bukan kafir Teriakan itu Tidak sekedar Mengherankan masyarakat Tetapi juga Membuat masyarakat bertanak Tanya Kenapa ada Malik Oh ternyata Malik Tidak mau di kafirkan Buktinya apalagi Lik Kalau lo bukan kafir Nih gue masih punya Salawatnya gusdur Distelin salawatnya gusdur Itu di musholah Ini yang saya katakan Bahwa Kenapa Saya perlu mengapresiasi Yang pertama kali itu Karena Bahwa sejarah baru Dunia kampanye kita Ini sedang coba digeser Oleh Sirius Network Dalam pengertian Bahwa kita bisa Menggerakkan masyarakat Ketika memang Betul-betul Pure Yang dilakukan itu Untuk sebuah perubahan Bukan untuk Sebuah kepentingan Politik sementara Tetapi Masyarakat Itulah politik Itulah politik Yang sejati Yang ingin kita Rubah Yang ingin kita Lakukan adalah Perbaikan dan Demi perbaikan Saya pikir itu saja Yang perlu saya sampaikan Di sekedar pembuka awal Kita pada saat ini Dan mudah-mudahan Apa yang sedang dilakukan Oleh Sirius Network Pada sore hari ini Itu betul-betul Terus berjalan Untuk satu lagi Agendanya Dailah Indonesia Baru Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Menarik sekali Yang disampaikan oleh Dari tiap-tiap pembicara Jadi kalau Kita lihat Trend media Belakangan ini Kalau Lembaga konsultan politik itu Akan menjadi tenar ketika Leadersnya Ataupun pemimpinnya itu Sering muncul di televisi Tapi kalau kita perhatikan Jarang sekali kita lihat Bapak Hasan ini Muncul di televisi Bisa dihitung dengan jari Saya pernah dilihat di TV One Ketika itu Palaknya masih Agak stres gitu bang ya Rontok rambutnya Dan itu Satu-satunya yang saya lihat Setidaknya Beliau tampil di televisi Namun kalau kita lihat Lembaga-lembaga Teman-teman konsultan politik yang lain Ketenaran institusi itu Diwakilkan Dengan Kehadiran dari Pemimpinnya Untuk bisa memberikan komentar Men-shipping Wacana publik Melalui Televisi Namun saya harus mencoba Berbicara dengan cara yang lain Yang muncul di Di masa lalu Nah Negresi Jakarta Baru Dan sekaligus Relawan ini Tentu memang Butuh Satu Satu peran Leader Kapan harus Suruh pasukan tidur Kapan harus Suruh pasukan tidur Kapan harus Yang saya nyatakan secara terbuka Dan saya bilang saya gak melanggar Seluruh area di Indonesia Dan Tapi bukan Bukan apa-apa ya Itu udah selesai Udah gak ada masalah lagi Pak Ahok ya Buat teman-teman juga Dari 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 Relawan Jakarta Baru Jadi Ketika Saya Bang Faisal Pak Jokowi Dan Pak Ahok Itu maju Dan kita semua Itu maju ya Memang Saya merasakan Ada sesuatu yang beda Dari Pasangan Pak Jokowi Dan Pak Ahok Ketika sebelumnya Maju Sebelum Mendaftarkan Waktu itu kan Mendaftarkan Malah kita dulu Pak Jokowi Pak Ahok Maju Wah Kita Akan Berhadapan Dengan yang Sesuatu yang Luar biasa Dan Dan benar bahwa Kita memang Juga menyadari Faisal Bim Dan juga Pak Jokowi Dan Pak Ahok Itu timnya Menyadari bahwa Kita harus merubah Paradigma Paradigma yang Memang baginya Harus uang Uang Politik Harus diberikan Itu Kita harus merubah Itu Dan Kita melihat Pasangan Rasanya Dua pasangan Ini yang memang Merubah Paradigma itu Merubah Paradigma itu Kita juga Mbak Faisal Dan saya Itu Gak ada Itu Gak ada Manukolitik Gak ada Seperti itu Dan Bersyukur Ini kemenangan Pak Jokowi Pak Ahok Itu Merubah Itu yang Kita syukur Dan Saya ucapkan Selamat kepada Teman-teman Kerelawan Ini merupakan Tonggak sejarah Buat Kita semua Tidak cuma Jakarta Tetapi juga Untuk Indonesia Untuk memberikan Contoh yang baik Kepada kita semua Saya Ini Juga Apa namanya Yang merasa Sesuatu Tidak lagi bahwa Misalnya Saya orang Betawi Saya tidak mendukung Untuk Bank Fauzi 2007 Dan 2007 Saya tidak mendukung Artinya Tidak bisa Seperti itu Memang Apa yang disampaikan Bahwa Harus Sesuai dengan Keinginan masyarakat itu Tidak bisa Misalnya Seorang Betawi Dilukung Seluruhnya Betawi Tidak bisa juga Orang Islam Dukung Tidak bisa juga Yang bisa Dukung Yang memang Pentingannya Pentingan rakyat Pentingan warga Secara seluruhan Dan ini ada Di pasangan Pak Jokowi Saya rasa itu Dan mohon maaf Saya belum Benah bukunya Saya belum bisa Baca secara Seluruhan Tapi sekali lagi Terima kasih atas Undangan saya Terima kasih Dan saya ucapkan Selamat kepada Pak Jokowi Dulu belum sempat Setelah Apa namanya Kampanye sudah selesai Sudah Tidak ketemu lagi Tapi Dalam hati kita juga Jauh dekat Apa namanya Jauh Di mata Dekat di hati Pak Hapne Jadi selama Kita Berkampanye Itu tidak ada masalah Pak Hapne Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan Kejayaan Serus Network Itu tidak Menuh Ataupun tidak Tidak dibentuk Sebagaimana Konsultan politik yang lain Jadi kalau nanti Kedepan Semoga ini harapan saya Pak Hasan Pak Hasan Tidak sering tampil di TV Karena ketika Pak Hasan sering tampil di TV Itu tandanya Kinerja yang akan turun Sebab Kinerja yang real Itu ada di lapangan Ketika sering tampil di TV Itu pesan bagi para Nanti Para politis-politisi Itu tandanya Konsultan politik tersebut Tidak berjalan dengan baik Dan Terima kasih Jelas memberikan pesan kepada kita Bahwa Saya kerja real Itu akan memberikan Kontribusi ataupun hasil yang Lebih terukur Sejarah Barangkali itu Bisa saya simpulkan Terima kasih kepada Prof. Aldi Mulu Bapak Filih Firmonte dan Pak Abdul Mufalah Terima kasih juga kepada Bang Bin Yamin dan Bang Indra Jipilian Saya serangkan kepada MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu dia tadi Pak Bedah bukunya Tepuk tangan lho Pak Nah ini masih ada 30 menit Oke Sambil nunggu Buka puasa Yang masih Sekiranya setengah jaman lagi Mari sabar ya Masih buat kan puasanya ini Bang Hock Saya minta Bang Hock Ikut ke depan Ikut Meresmikan Alhamdulillah Jadi Bang Asan nih Cyrus Nero Kan yang lain tau Seratu Jakarta baru semua Kantor kita ada di Belakang Nanti kalau mau Main-main satu rapi Kantor kita ada di ujung sini Bangunan nomor 4 Itu kantor baru Cyrus Nero Insya Allah Lebih rapi Lebih bersih Daripada Kantor yang sebelumnya Kantor sebelumnya Sangat tidak rapi Sangat tidak rapi Saya minta mungkin Saya mau beri kehormatan Untuk Tiga orang Yang sangat penting Buat kantor kami Tanpa mereka Kantor kita pasti Acak-acakan Pasti sangat berantakan Dan kita pasti pusing Saya panggil Tiga orang OB OB kantor kita Jumi Mana Jumi Bopak Nah ini Asli Betawi juga Nama kerennya Bopak Nah ini Bopak Irawan mana Irawan Irawan mana Irawan Irawan mana Iwan Mengil Ompong di tengah Jadi Noah Jadi ini Mungkin prosesi Prosesi ini Saya minta Apa Kita semua Kita Kami mohon Doa restu Kantor baru Burung punya kita Nyewa Nyewa ke Pemda DKI Karena ini komplek punya Pemda DKI Kemudian Orang lain yang mengelola Komplek perkantoran Milik Lahannya Milik Pemda DKI Bangunannya milik Pemda DKI Kita nyewa Tapi gak ada diskon Bang ternyata Walaupun karena sama Ahok Gak ada diskon Jadi nyewanya utuh disini Jadi kita gak pake diskon Ngurus izin demi siwi juga Gak mempan Pake nama Ahok Pokoknya harus ujun Ijin sesuai Aturan dan prosedur Jadi bener-bener Jakarta baru Bener-bener Jadi gak mempan Pake nama Ahok pun gak mempan Harus ngurus izin Sesuai dengan Prosedur Jadi kita ini mungkin Akan potong tumpeng Saya minta Bang Ahok Menyaksikan Sebagai saksi beresmiat Akan potong tumpeng Mulai dari Eko Kalan Diserahkan tumpeng pertama Ke Ujumi Eko David ke Hirawan Dan mungkin saya nanti Potong tumpeng Terakhir saya serahkan Kepada Noah Dia Noah Kita mulai Dengan Eko Kalan Kita mohon doa Alistunya Semoga Serus Network Gak perlu jaya-jaya amat Yang penting kita bisa makan Tiga kali sehari Yang penting kita masih Tetap bisa bersilaturahmi Teman-teman yang lawan Jakarta baru Tetap bisa main kapan aja Tetap bisa main kapan aja Tanpa ada rasa sukan Yang tak bisa itu datang Minta tolong Minta proyek sama Jokowi dan Ahok Nah itu pasti ditolak Nah itu pasti ditolak Ya Ini tumpang pertama Mohon didoakan Semoga juga dia sejahtera Ikut dengan kita Ini sudah di atas UMR Bang Jauh di atas UMR Tenang bang Jauh di atas UMR Kalau relawan Dibawa UMR Pasti relawan dibawa UMR Namanya juga relawan Kirawan ini punya profesi sampingan Tukang baca doa Tukang jaga kuburan Sama tukang jaga kuburan Tukang jaga kuburan Dulu sebelum UMR Kasih daging Nah bisa diserahkan Baca doa Jauh di Jepang Ya thank you Mungkin pindah mic dulu Oke Pindah mic dulu ya Ini dari Bang Hasan ini Selaku Direktur Eksekutif Kepada OB yang paling tengil Si Nengil ini Noah ya kan Tapi paling rajin Ketiga-tiganya rajin Tanpa mereka Pasti akan kacau balau Kita Pasti akan kelaparan juga Kalau gak ada mereka Siapa yang beli makanan kita Kalau mereka gak ada kan Jadi Iya Noah Gak ada pesan-pesan loh Tuhan Tadi bilang Pak ada pesan Omong-omong Tuhan 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 Bukan penipu Tuhan Halo Tuhan Saya jadi ngomong Ini Stand up Aduh bayarannya kecil Ya saya disini Saya juga Berterima kasih Berterima kasih kepada Bapak Asa Nasbi Dan baik pada David dan baik penjalan Ya Gimana ya Ya saya harapannya sih Baru buka Yaudah Ya saya Harapan saya sih Ya makin maju lagi lah Jakarta baru Amin Ya untuk sirus networknya Makin semangat lagi Buat ke depan Udah gitu aja dah Kau kangen buat kita semua Terakhir dari saya Mungkin setelah ini kita berbuka Terima kasih teman-teman Sudah hadir disini semua Para undangan Bang Filip Bang Bin Terima kasih sekali Bang Ahok Terima kasih sekali Sudah hadir disini Terima kasih Ada dua acara kita hari ini Pertama pelucuran buku Kedua Persebihan kantor baru kita Terima kasih Sudah datang Saya serahkan kembali Oke Saya harap Cyrus Network bisa terus berjaya Untuk melahirkan Jokowi-Jokowi Ahok-Ahok baru Di seluruh Indonesia Amin Amin Jadi mohon didoakan ya Agar Cyrus Network ini Kedepan Menjadi lembaga konsultan politik Yang sukses dan berkarakter Amin Amin Dan menjelang waktu berbuka Sudah ya Ya kita informasikan Bahwasannya di Goodyback Tadi ada Kak Jir Pak Jir Ya Pak Jirnya Pak Dikasih tahu Dih Tuh Kenapa 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 PMJ aja Mau gratis Doa Mau bisa Oke Mohon di foto Pak Mohon di fotonya Nanti doanya Dilihatin Pak Bisa gak Pak Ken Jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Wabih lalamin Wabih Naskai Wabih Di dunia wadhim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwan musalim Wa ala alihi wassalamu ala ajma'in Amma badu Itu Pak ya Jadi Alhamdulillah Kita menjelang berbuka puasa Senang semuanya Silaturahmi semuanya Semoga puasa kita hari ini berkah Amin Kita mendapatkan pahala Dan berido dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan kita baca Sama-sama baca Doa berbuka puasa Auzubillahiminasaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya kepada LO untuk Korcam dan VIP Boleh dimengarahkan Tahunya masing-masing Pengalaman saya dulu kan Waktu saya jadi Bupati Saya dapat 37,13% Waktu nyalan gubernur di kabupaten saya Dapat 63% Padahal hampir semua Pengurus inti saya itu Nyeberang ke Saingan saya Nah kenapa itu bisa terjadi Bisa mendapatkan 63% Prinsipnya sederhana Kita bukan taat kepada Konstituen atau relawan Yang tidak taat kepada konstitusi Ya yang penting Kita melakukan Apa yang sudah kita janjikan Misalnya kita janjikan Jaminan kesehatan Kita harus lakukan Jaminan pendidikan Kita harus lakukan Jaminan perumahan Kita harus lakukan Jaminan infrastruktur Kita harus lakukan Misalnya waktu itu berhitung gitu ya Nah itu yang Kita jamin Nah sehingga tadi orang yang tidak pilih kita Begitu merasakan ini Jadi milik kita Nah itu yang kita lakukan Masa sama sama DKI Kalau DKI agak susah diukur ya Nah orang DKI kan Kita lihat partai kan berubah-berubah yang menang Misalnya contoh Kalau dipikirin Sampai 2017 Kalian mau nyalan kembali nih misalnya MRT bisa 6 tahun Baru setengah Bukan setengah Baru seperempat loh Baru berus HI Belum HI Belum yang Bekasi Timur Barat lagi Persimpangan Sempatan kereta api Ada 18 titik Kamu mesti bangun Underpass atau flyover Bangun monorail Terus Jakarta ini Gorong-gorong di bawah ini Tidak ada Tidak ada gorong-gorong loh Jakarta Untuk buang apa Buang air limba itu Tidak ada Nah kamu bangun itu semua Terus busway Busway itu masih Tiga koridor Yang elevated Yang belum dibangun Nah kalau kamu bangun itu Kemudian itu kayak JLNT itu Begitu mancet Kamu kebayang gak Bahwa akan terjadi Kemacetan yang lebih gila Di DKI Artinya Mungkin 4 tahun ini Orang mengutuki kamu Nah sekarang kamu pilih mana Kamu terpilih kembali 2017 Kan gak jelas ini kan Atau pola transkotasi Makro di DKI selesai Nah kalau kamu berpikir Sepakai politisi Kamu akan mainkan Tarik ulur Tarik ulur gitu Aku atau Pak Jatowi Dengan saya Kita putuskan tidak Sekalipun kalian tidak Mau pilih Kalian kembali Kami tidak percuri Tapi pola transkotasi Makro DKI Udah jarang Dan siapapun gak bisa stop Yang terpilih nantipun Dia akan jalankan Ya nasib dia aja Dia akan jadi Jadi apa Jadi gubernur Menerus Tapi kan Tujuan kami gak capai Kan kami Kami waktu mencari Menjadikan Memujudkan Jakarta Baru Kenapa Jakarta Baru terwujud Bukan kamu yang mimpin Kok kamu tidak terima sih Hanya kamu terima Jadi siapapun Yang bisa meneruskan kami Pasal Jakarta Baru ini Bisa jalan Ya kenapa kita tidak Kasih gitu loh Bahkan kalau orang Mau milik kami pun Saya selalu kampanye begini Kalau ada yang lebih baik Tuh ya pada kami Jangan pilih saya Bodoh kalian Jangan pilih saya Sama kayak punya uang yang sama Bisa beli motor Yamaha Masa mau beli motor Cina Yang gak jelas mereknya Harganya sama kan Gak sama Anda kan data getrepesin Harganya sama Kalau yang lebih baik Dari kami 2017 2017 ya jangan pilih kami Jadi target kami Kamu gak mau pilih sama saya pun Saya gak peduli Kamu mau marah sama Saya gak peduli Kayak Mikael Ya Anda salah Ya salah Tapi saya sediakan tempat buat Anda Kalau Anda mau keluar jalan Jangan bisa dong Ya semua orang maunya enak Egois di Jakarta kan Kayak rumah-rumah Pinggiran Sungai Dari waduk Ya harus dibongkar Tapi saya masukkan Anda Ke rumah susut Saya kasih full-full Ini semarahan Kalau Anda gak mau Karena Anda main Dapat harga 3 juta per meter Ya pasti Anda marah sama saya Masa gak peduli Kefat mawati Kami gak mau pilih Anda Saya tuh 7 turunan Sumpah jangan pilih saya Jadi perwatan-perwatan Si makronya apa Dulu Anda mengatakan pada saya Sesuai biaya yang dipakai itu Bisa bangun Sampai semua Biasanya dukung dong Kalau bisa Biaya yang sama Sampai semua dong Tapi ternyata kan tidak bisa Nah kalau lebih mahal Tujuan mau mindain orang Naik motor ke kereta Bisa kecapai gak Nah kecapai Anda cuma mikirkan Anda jadi old chat Jadi hebat Terima chat juga Anda juga akan Sama gitu Itu hanya sekelompok orang kaya Yang mikir mau tambah kaya gitu Nah kita lagi mikirkan Gimana orang yang gaji pas-pasan Biaya transportasi Tidak lebih dari 10% Total sebulan Tapi cuma 10% gitu Biaya makanan Cuma 15% Ternyata semua terbagi rata Jadi dari gaji kamu MP Dan kuat yang 10% Makan yang 15% Nah kita kan utamakan itu Nah kalau utamakan itu Itu masih murah Lalu kamu marah sama saya Kamu pilih sama saya Gak usah pilih Tapi minimal Ini barang jadi gitu loh Nah itu Itu cara seperti itu Berpikiran seperti itu Pasti ikut Karena orang Jakarta lebih pintar Makanya kan sekarang gitu Makanya kita mempaksa Polo transportasi makro ini Kalau secara politik Kita pikir kita akan Marikulun bangunnya gitu Tapi kalau udah bangun Kamu terpikir Kamu gak bisa stop juga kan Kok udah hampir jadi Ini semua Makan dulu Makan dulu Kok udah hampir jadi semua kan Nah kenapa kita takut Kita 51 bulan lagi itu Udah hampir jadi Makin kecuali saya ngomongnya Di tahun 2017 atau 2016 Ya bener Jadi kita udah status kan KJS udah jalan Maupun masih kurang rumah sakit Meskipun masih masyarakat Kita mau bangun multi-years Gak apa-apa Nah kita lagi pikirkan Mungkin saya sebenarnya lagi mau ke China Karena ke China yang paling bagus Itu bikin gorong-gorong murah Pak pipa ya Kita kirim gas dari Soviet Sampai ke China Ini Maksudnya kita menampak Imrod Yang bebas kita disana Dia juga bilang betul Maksudnya mau liat disana Maksudnya bangun Seluruh jaringan Yang lima diri Ya selesai Kamu setelah Maksudnya kita mencoba disana Kalau masukkan itu Pasok-pasok lho Tapi mereka kan tempe-tempe Ini juga kampanye lho Jadi Kalau kamu itu Putiara Dengan putiara kan Ayo nanti Satu Dua Tiga Tiga Tidak Setelah belum Belum Sekarang Tidak Sekarang Nah Tidak 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 Karena kerja yang profesional dari Sairus Network, karena pengalaman saya berapa kali kita kampanye, dukungan masyarakat yang begitu besar, perlawan yang begitu militan, begitu antusias, tetapi kalau tidak diorganisasi dengan baik, maka kecumpulan-kecumpulan juga bisa terjadi. Karena itu Sairus Network kerja dengan sangat baik yang mengatur, melatih, dan memberikan semangat kepada para perlawan dan mencari lagi bagaimana membuat malas dan bisa memberikan kepada orang-orang memperkenalkan siapa kami dan rekam bijak kami. Saya sangat berharap Sairus Network bisa melahirkan banyak Jokowi-Jokowi dan ahok-ahok baru di seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Para para relawan Jakarta Baru, kami jangan dilepas. Kalau Anda melepaskan kami, tidak ada hubungan network dengan kami, maka sebetulnya saudara lebih berbahaya, lebih baik tidak memilih kami, tidak membantu kami terpilih. Di Jakarta Baru ini masih membutuhkan banyak sekali pemerhati-pemerhati RTRW yang mau melaporkan, masyarakat yang mau melaporkan apa menjadi kekurangan dari program pemerintah dan apa ini kebutuhan dari keluarga DKI. Kalau di Jakarta kalau kita tanya masalahnya apa, semua masalah kami tahu dengan persis, karena kajian begitu banyak. Solusi pun begitu lengkap. Yang kurang adalah orang yang peduli terhadap haknya keluarga DKI. Karena itu akan diharapkan keluarga DKI, para relawan bisa membantu memujukkan hak-hak kewajiban keluarga DKI. Dan terus berhubungan si Ratu Rahim jangan diputus, dan Pak Asar dengan Sairus Network sudah membuka pintu, ada kantor yang baik untuk menjadi pusat. Dan bahkan bari kotak pun setiap saat bisa datang untuk menyampaikan. Dan nomor handphone saya pun masih sama sampai hari ini. Saya kira kalau sudah apa-apa setengah 8 pagi saya di kantor bisa datang untuk menyampaikan. Terima kasih.